Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Kalian pasti pernah denger serial animasi atau judul film Ghostbuster kan? Filmnya kurang lebih nyeritain tentang tokoh utamanya yang membasmi hantu-hantu nakal. Nah kalian juga pasti tau kalau misalkan di Youtube itu banyak banget konten kreator yang membuat video paranormal investigation. Dan gak jarang juga diantara mereka banyak yang mengklaim dirinya sebagai Ghost Hunter. So, video kali ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 penampakan hantu yang tertangkap kamera Ghost Hunter. Video yang pertama berasal dari Youtuber HoundtexTV. Mereka datang dan mencoba menginvestigasi gedung Lord Line yang sudah lama terbengkalai di Hull, East Yorkshire, UK. Orang terakhir yang mengunjungi tempat ini mengklaim bahwa mereka melihat bayangan-bayangan hitam yang berjalan di lorong-lorong ruangan gedung ini. As I was talking, where are you kind of thing, and as soon as I picked up male and female, I heard running. And it was literally like, it was like proper footsteps about eight times, and it felt like they were getting faster. And then I seen the shadow there of a male, and then all of a sudden I had to say stop, whoa, because it was getting faster and faster and faster. What did you hear then? I heard someone running down that corridor. Yeah. Yeah. That's sort of exactly what it was like, running. Tapi, gak lama kemudian, sepertinya ada sesuatu yang lewat di belakang mereka. To be honest, also with the face, I didn't see any body, I didn't see any hair, it was literally just the face of him, what that? I put him early to mid-40s, really thin. That's what I see, really thin guy, but longer, kind of dark hair. Do you mind, you're used to that? You looked, I looked, I'm not used to them running at me all the while, though. Yeah, but you're used to saying them all the time. Oh, yes. I'm not used to them running at me all the while, though. Yeah, but you're used to saying them all the time. Oh, yeah, seeing, seeing as far as well. Oh, yeah, seeing as far as well, you're used to saying them all the time. Seperti yang kalian lihat, pas mereka lagi ngobrol-ngobrol, kayaknya mereka lagi gak sadar kalau misalkan ada sesuatu yang sedang lewat di belakang mereka. Penampakannya menurut gue ini cukup jelas ya. Seperti bayangan hitam, matanya menyala, dia berlari dengan sangat cepat, terus kemudian dia kembali lagi ke arah yang sama. So, menurut kalian, yang tadi itu apa? Apakah itu gelandangan atau homeless people yang tinggal di gedung itu? Apakah itu semacam binatang? Atau memang sosok itu adalah sosok penunggu dari gedung Lord Light? Tapi kalau menurut gue sih, kayaknya itu bukan manusia. Selanjutnya. Sebuah channel Youtube bernama The Haunted Side Paranormal Investigations pernah datang dan membuat video di sebuah rumah yang konon katanya sangat angker. Mereka menamainya Clean Border Demon House. Kata warga sekitar, banyak banget orang yang meninggal di rumah itu. Dan ketika Patrick dan kameramenya yang bernama Jason masuk dan menginvestigasi rumah tersebut, banyak sekali hal aneh yang terjadi. Oh, it's so cold right here. Yeah, it just got real cold. Oh. But right in here. Something just stepped above me. Did you hear that? No. Are you upstairs? You didn't hear that? No. It was like loud as hell. And that's a room directly above me. It just went. Who's in here? Oh, Jesus. Applet and children? I've never heard it say that. Crescent. Kalau kalian dengar, tadi waktu Patrick bertanya, Who's in here? Tanpa mereka sadari, ada suara anak kecil yang menjawab, Nih. Coba deh, kalian dengerin lagi. Who's in here? Who's in here? Beberapa kali mereka mendengar seperti suara langkah kaki dari lantai atas. Tapi ketika mereka naik ke lantai atas dan mengecek di lantai itu, justru kejadian anehnya terjadi di lantai satu. Seperti sepeda dan balok kayu yang jatuh dengan sendirinya. Tapi dari semua itu, ada satu bagian video yang menurut gue aneh banget. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. Tadi seperti yang bisa kalian lihat, dari kameranya Patrick tertangkap sesosok bayangan hitam yang seperti berdiri di balik jendela. Tapi ternyata, ada satu kamera lagi yang dipasang oleh mereka menghadap ke arah yang sama. Dan di waktu yang sama, bayangan itu tidak tertangkap oleh kamera satunya. Jadi bayangan itu hanya tertangkap oleh kamera yang dipegang oleh Patrick. So, menurut gue ini aneh banget ya. Dan sepertinya, sejak saat itu, bayangan hitam itu mengikuti dan memantau pergerakan mereka selama di rumah itu. We head outside to adjust the volume on the whisper box, but little did we know we were about to capture yet again another unbelievable shadow figure. Keep an eye on the very top window of the house on the left side of the screen. I'm gonna move the volume down like a smidgen. Just tell me when... Okay. ...when it's not feeding back like that. Smidgen, just tell me when... When it's not feeding back like that. What's especially creepy about this figure is it appears there and then a second later disappears from that window. Tiba-tiba saja, di balik jendela di lantai atas, ada bayangan yang sama. Dalam hitungan detik, bayangan itu seketika langsung hilang. Kalau menurut gue pribadi, kayaknya ini CD-nya real. Dan menurut gue ini cukup creepy. Karena bayangan hitamnya itu seperti kayak ngikutin gitu guys. Gimana menurut kalian? Next. Nah, video yang terakhir ini melibatkan banyak YouTuber horor. Karena yang satu ini adalah video collab. Kayaknya collab itu seru ya guys. Semua YouTuber udah pada collab, collab gitu kan. Tapi kayaknya cuma gue gitu. Satu-satunya YouTuber yang paling cupu, yang paling cemen gitu. Makanya gak ada YouTuber yang mau collab sama gue. Sendir. Bruh. Video yang berikutnya ini berasal dari YouTuber ghost hunter bernama Holy Walkers. Tapi di dalam video itu banyak YouTuber ghost hunter lainnya. Seperti Franco TV, SIS, Crazy Crossroads, dan juga Urban Ghost, Urban Explorations. Malam itu mereka datang ke sebuah rumah yang kata warga sekitar sangat angker. Kemudian si Holy Walkers ini menamainya Medina's Mansion. Sedikit background story. Conan katanya di rumah itu pernah tinggal seorang istri bernama Medina's. Yang tewas di tangan suaminya sendiri di rumah itu. Sejak kejadian itulah, rumah itu dikenal sebagai rumah yang sangat angker oleh warga sekitar. Dan mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di rumah itu. Oke, so if there's nobody in this house, and you're a spirit, I summon you to say your name. Don't freaking us out. Gak cuma suara benda yang dibanting, tapi juga Joe, dari channel Urban Ghost, Urban Explorations, juga merasakan rasa terbakar di punggungnya. Dan ketika dicek, ternyata di punggungnya ada bekas cakaran. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Tapi, kejadian yang sangat aneh justru terjadi di momen ini. Coba deh, sekarang gue pengen kalian buat perhatiin ke arah jendela yang ada di lantai dua. Hey, 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 hey. Lihat di kawasan, lihat di kawasan, ada kepala. There's somebody looking at us, lihat di kawasan, lihat di kawasan. Dude, are you kidding me? Somebody's here. What do we do? I don't think anybody lives there, bro. What do we do? There's nothing there. What do we do? There's nothing there, bro. Seperti yang bisa kalian lihat, disitu kelihatan jelas banget ada seperti kepala yang mengintip dari balik jendela di lantai dua. Kalau biasanya penampakan itu kelihatannya cuma bayangan hitam, bayangan putih, asap putih, dan lain-lain. Tapi kali ini, penampakannya itu bener-bener kelihatan jelas banget detail wajahnya. Mukanya itu mirip banget sama Frankenstein. Iya gak sih? Pada awalnya, rombongan itu sudah memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Tapi gak jadi, justru mereka ingin naik ke lantai dua dan memastikan ada apa di lantai dua. Tapi, mereka tidak menemukan apapun disitu. Dan vlog collaboration ini berhenti sampai disitu saja. Tapi, ada satu di antara empat orang yang tadi, yang justru kembali ke rumah itu beberapa hari kemudian. Si Joe dari Urban Ghost, Urban Explorations. Dia masih penasaran dengan rumah itu. Dan kali ini, dia datang kembali ke situ sendirian. Dia nge-vlog dan dia ngomong lama di dalam rumah tersebut. Dan ada satu kejadian lagi di rumah itu yang tertangkap oleh kamera. Coba deh, kalian lihat video yang satu ini. Gak usah gue jelasin lagi ya, penampakannya udah jelas banget. Di situ seperti ada orang, atau kepala, atau anak-anak. Gue juga gak tau, karena tingginya tuh kayak pendek. Dan sepertinya, kepala itu mengintip dari balik pintu yang ada di belakang Joe. Dan kepalanya itu bukan cuma nongol sekali, tapi dua kali. So, gimana menurut kalian? Video mana yang menurut kalian paling serem, paling mengerikan, paling creepy? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tau gue di komen di bawah. Jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel Youtube yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih pengen nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku di atapalotravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax